Pegisetiawan alias Egi alias Perong alias Robi Irawan dihadirkan kehadapan publik dalam konferensi Pers Polda Jawa Barat, Polda Jabar, Minggu, 26 Mei 2024. Dalam kongpers tersebut, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengurai keterlibatan dan peran pegisetiawan dalam kasus pembunuhan Vina Dwi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana atau EKI pada 2016 silam. Namun sesaat sebelum perannya dijabarkan polisi, Pegi tampak menggelengkan kepalanya. Sesekali mulutnya juga berucap sesuatu usai menggelengkan kepalanya. Dalam keterangan tersebut, Pegi disebut memperkosa Vina lalu membunuhnya. Kemudian jasad keduanya dibuang J Jempatan Talun, kawasan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016. Aksi geleng-geleng ini juga berlanjut ketika polisi mengungkap lokasi nongkrong Pegi berdasarkan keterangan saksi. Saksi tersebut juga mengaku mengenali wajah para pelaku hingga sepeda motor yang digunakan. Polisi mengatakan Pegi melakukan pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Tersangka nanti di sidang pengadilan. Tentu harus tidak pikirkan oleh... Tunggu, 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 tunggu. Agar tertih, nangka-nangkaan. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, sabar. Dan kami persilahkan Jadi nanti kita akan mendengarkan Saya tidak pernah melakukan Saya tidak pernah melakukan itu Saya tidak pernah melakukan itu Saya tidak pernah melakukan itu Kalau kita dengar Tolong-tolong, nanti kita sama-sama mendengar Jangan lal, Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia